Kios di lingkungan Rangas, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulbarat, dibobol maling pada waktu dini hari. Aksinya pun terekam kamera pengawas CCTV mengambil sejumlah uang dan rokok. Pemilik kios mengalami kerugian mencapai lebih dari 3 juta rupiah. Aksi pencurian yang terjadi pada sebuah kios yang merada di lingkungan Rangas, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulbar. Aksi pencurian yang terjadi pada dini hari tersebut terekam kamera pengawas. Diketahui pelaku melakukan aksinya pada waktu sahur saat pemilik kios sedang berada di luar rumah. Untuk melancarkan aksinya, pelaku membobol dan merusak tembok samping kios. Pemilik kios Bahtiar menjelaskan dirinya saat itu sedang meninggalkan rumah untuk makan sahur di luar. Namun saat ia kembali, ia kaget. Lantaran menemui laci meja dan lemari barang penjualannya sudah dalam keadaan terbuka. Setelah diperiksa, uang tunai sekitar 400 ribu rupiah hilang. Bersama sejumlah rokok berbagai merek ludes di jarah maling. Sehingga total kerugian diperkirakan 3 juta rupiah lebih. Pas posisi menyala lampu, dia dibobol tembok, melalui tembok belakang samping. Dan kedua kalinya dia sampai dicolokannya dicabuk, dikasih mati lampu, kembali lagi masuk. Untuk cungkel anu, tempat uang laci itu sampai habis rokok sekitaran belos, roker, MBS. Yang paling banyak itu juga SC. Total yang jelas. Seperti itu, 3 juta. Mungkin kalau lebih ya, 3 juta lebih lah. Saya tidak tahu. Sudah dilaporkan. Sudah ada laporan dari tadi pagi. Langsung saya melapor di polsi Rangas, Banggai. Dan di langsung ke polor. Batir menampakkan kejadian tersebut dilaporkan ke pinggir kepolisian. Dengan menyertakan alat bukti rekaman kamera pengawas. Aswar Abdillah melaporkan.